RENCANA MENILANG PENGENDARA SEPEDA Karena mungkin untuk pertama kalinya di Indonesia nih pelaksanaan perindakan terhadap kendaraan tidak bermotor khususnya sepeda gitu. Ya tentu SOP-nya apakah yang disita nanti sepedanya, apa yang disita nanti KTP-nya, atau cukup sidang di tempat dan bagaimana. Nah ini kan tentu opsi-opsi yang akan dibicarakan dengan instansi terkait, jaksaan, pengadilan, supaya nanti semua punya satu persepsi di lapangan seperti apa. Meski dasar hukum terhadap penilangan sudah jelas, para pegiat sepeda menilai langkah ini kontraproduktif. Leo Alkan yang telah lama berkecimpung di berbagai komunitas sepeda seperti Bike to Work menganggap penilangan tidak akan efektif menurunkan jumlah pelanggaran. Ya yang akrab di Sapa, Opa Leo ini menilai, pemerintah perlu duduk bersama komunitas pengendara sepeda untuk membuat aturan-aturan khusus yang bisa disepakati dan kemudian disosialisasikan. Ditetapkan, jadi Bike to Work menetapkan, duduk bareng dengan dari pemerintah, Departemen Perhubungan. Itu saya kira akan lebih elegan, nggak usah pakai kayak tilang-tilang segala gitu loh. Saya kira tilang apapun nggak mendidik menurut saya. Hasilnya nggak akan efektif. Selain itu, Leo juga berharap pemerintah dapat segera membangun infrastruktur bagi pengguna jenis sepeda tertentu seperti road bike. Rencananya, Polda Metro Jaya akan menggelar rapat bersama Dinas Perhubungan dan Pemerintah Provinsi DKI minggu depan untuk merumuskan mekanisme penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda. Diego Bastro, Fordanto, Bimantoro, Jakarta. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.